Intro Shalom saudara, hari ini kita akan lanjutkan membahas satu tema besar yaitu mengenai tuntunan Tuhan kepada umat Israel ke perjalanan Padanggurun yang adalah makna rohaninya adalah instruksi untuk semua umat kudus di akhir jaman nah saudara untuk mengerti instruksi-instruksi ini kita harus mempelajari perjalanan Padanggurun ini dengan detil yaitu melalui setiap tempat perkemahan yang Tuhan tuntun kepada umatnya ini nah ada total 42 tempat perkemahan minggu kemarin kita sudah bahas tempat perkemahan ke satu dan kedua nah hari ini kita akan lanjutkan membahas perkemahan yang ketiga dan yang keempat kita akan lihat perkemahan yang ketiga yaitu Mikdol nah saudara arti nama Mikdol ini artinya benteng pertahanan militer menara jaga ini berasal dari kata gadal yang artinya kuat penting nah saudara Tuhan menuntun umat Israel ke kemah ketiga ini yaitu sebuah kota di pinggir laut merah atau laut tebrau nah saat itu situasinya pasukan Mesir sedang membawa 600 kereta perang yang terbaik dan kereta-kereta perang lainnya nah masing-masing lengkap dengan perawirannya nah pasukan Mesir ini bukan sembaran pasukan saudara tapi ini adalah pasukan elit dengan sistem yang sangat-sangat profesional mereka adalah salah satu terkuat di dunia di masa itu nah sebaliknya umat Israel tidak pernah mendapatkan pelatihan militer apapun dan sama sekali tidak dipersenjatai apa-apa yang artinya mustahil bagi Israel bisa mengalahkan pasukan Mesir kan nah tapi Tuhan lah yang berperang bagi umat Israel lewat mujizat yang mengalahkan pasukan Mesir yang begitu kuat dan menyelamatkan umat Israel nah peristiwa-peristiwa apa yang Tuhan lakukan di kemah ketiga yaitu Mikdol ini yang pertama kita akan lihat Tuhan memindahkan malaikat Allah dan memindahkan tiang awan ke belakang perkemahan umat Israel yang sebelumnya malaikat Allah dan tiang awan ini ada di depan Israel memimpin umat Israel kan tapi Tuhan pindahkan ini semua ke belakang Israel nah maksudnya apa apa maksud Tuhan melakukan ini Tuhan membuat posisi malaikat Allah dan tiang awan ini jadi ada di antara orang Mesir dan umat Israel kan ada di belakang umat Israel kan umat Mesir lagi mau nyerang jadi kalau dipindahkan ke belakang artinya ada di antara pasukan Mesir dan umat Israel kan nah tujuannya saudara awan ini ini menimbulkan gelap kepada pasukan Mesir nah sehingga semalam-malaman tentara Mesir tidak bisa buat apapun ya gak bisa ngapa-ngapain hanya diam saja karena tidak bisa melihat apa-apa sedikitpun karena gelap gulita nah seperti arti dari nama Mikdol yaitu benteng pertahanan nah di Mikdol ini Tuhan menjadi benteng atau tembok pertahanan sehingga umat Tuhan dilindungi tidak bisa diserang nah Tuhan terus melakukan ini sampai laut tebrau atau laut merah ini dibelah oleh Tuhan dan tanahnya dijadikan kering oleh Tuhan sehingga umat Israel bisa menyebrang nah lalu yang kedua di Mikdol ini Tuhan membelah air laut tebrau Tuhan membelah laut merah dengan apa? dengan angin timur yang keras nah ketika Musa mengelurkan tangannya ke arah laut tebrau Tuhan membelah air laut dengan angin timur yang keras semalam-malaman sehingga umat Israel bisa menyebrang di tanah yang kering ya walaupun di tengah-tengah angin yang bertiup keras Tuhan membuat umat Israel bisa menyebrangi laut dengan aman ini mujizat Tuhan Sudara lalu yang ketiga di Mikdol ini Tuhan membuat air laut menjadi tembok di kiri dan di kanan umat Israel dan tanah di tengah laut tersebut menjadi kering ya dikatakan di ayat ini yang tercantum air yang Tuhan belah ini menjadi tembok bagi umat Israel di kiri dan di kanan nah Sudara kata tembok di sini adalah comah bahasa Ibraninya yang artinya tembok kota yang besar nah lalu peristiwa yang keempat yang terjadi di Mikdol ini adalah Tuhan menenggelamkan Firaun dan seluruh pasukannya di laut tebrau atau di laut merah ini setelah umat Israel menyebrang pasukan Mesir mengejar sampai ke tengah-tengah laut nah saat pasukan Mesir sedang mengejar Tuhan mengacau balaukan tentara Mesir ini Sudara nah kata kacau bahasa Ibraninya adalah hamam yang artinya membingungkan membuat frustrasi kehilangan arah nah itu artinya bukan hanya ini Tuhan juga mencopot roda-roda kereta Mesir ini sehingga mereka jadi tidak bisa mengejar ataupun melarikan diri nah lalu setelah terjebak di tengah-tengah laut tebrau Tuhan kembalikan air tersebut sehingga Firaun dan semua pasukannya ditenggelamkan tanpa tersisa satu orang pun yang selamat nah jadi melalui ini kita bisa lihat bagaimana di satu sisi musuh menyerang dan ingin membunuh umat Israel tapi Tuhan lah yang berperang bagi umatnya mengalahkan musuh-musuh nah Tuhan memberikan umatnya kemenangan besar yang luar biasa dengan kuasanya yang berdaulat nah kesimpulan dari kemah ketiga Mikdol ini kita bisa melihat bagaimana kuasa kegelapan iblis yang tidak suka, tidak terima kepada umatnya yang dituntun Tuhan yang dikeluarkan dari Mesir ini seperti Firaun yang tidak mau umat Israel keluar dari Mesir seperti Firaun yang tidak terima umat Israel keluar dari Mesir Firaun ingin cegah sampai titik darah penghabisan untuk menggagalkan umat Tuhan yang dituntun Tuhan keluar dari Mesir nah seperti ini saudara demikian pun kita harus sadar iblis pun tidak suka dan menyerang umat Tuhan dengan dasyat untuk menggugurkan kehidupan iman kita agar tidak dituntun oleh Tuhan kalau tidak dituntun oleh Tuhan artinya gugurkan imannya saudara tapi kita tidak boleh berhenti berperang melawan serangan iblis ini kita tidak boleh menyerah dan putus asa karena iblis menyerang dengan begitu banyak cobaan-cobaan dan godaan-godaan jangan menyerah tapi tetap percaya dan mau terus dituntun Tuhan dituntun firman Tuhan sehingga anugerah dari Tuhan dicurahkan yaitu tembok pertahanan dan menara perlindungan Tuhan dicurahkan kepada kita semua sehingga kita semua dapat menang menghadapi semua cobaan dan godaan serangan iblis ini dan kita semua harus terus berjalan mengikuti tuntunan firman Tuhan nah ini semua adalah pekerjaan penyelamatan Tuhan bagi masing-masing kita untuk pekerjaan penyelamatan ini Tuhan anugerahkan satu-satunya tembok pertahanan satu-satunya menara perlindungan bagi kita semua inilah yang harus kita terima ini yang harus kita sandarkan kita harus bersandar hanya kepada Tuhan yang adalah tembok pertahanan tembok menara perlindungan kita semua bukan bersandar kepada yang lain bukan bersandar kepada manusia amin saudara nah sekarang kita akan lihat perkemahan yang keempat yaitu marah nah arti dari marah artinya adalah pait disakiti sedih nah setelah menyeberangi laut tebrau menyeberangi laut merah umat Israel terus dituntun ke padang gurun syur dan berjalan tiga hari kemudian tiba di marah lalu berkemah di marah nah saudara dalam perjalanan tiga hari ini umat Israel tidak mendapatkan setetes air dan sangat menderita kehausan nah coba kita bayangkan saudara kita jadi umat Israel yang seperti itu betapa letih dan hausnya kita tetapi setelah tiga hari akhirnya umat Israel menemukan sebuah kolam air awalnya senang wah akhirnya ketemu kolam air nah tapi saudara ternyata air tersebut itu sangat-sangat pahit sehingga gak bisa diminum nah sehingga umat Israel bersukut-sukut kepada Musa lalu Musa berdoa dengan berseru-seru kepada Tuhan di hadapan air pahit di marah lalu Tuhan jawab dengan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu kalau terjemahan aslinya sebuah pohon saudara Musa berdoa mohon kepada Tuhan Tuhan menunjukkan sebuah pohon lalu Musa disuruh melemparkan pohon tersebut ke air yang pahit dan air yang pahit tersebut menjadi manis nah segera setelah ini Tuhan memberikan firman Tuhan di keluaran 15 ayat 25-26 mari kita baca Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu atau sebuah pohon Musa melemparkan kayu atau pohon itu ke dalam air lalu air itu menjadi manis disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan disanalah Tuhan mencoba mereka firmannya jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir sebab aku Tuhan lah yang menyembuhkan engkau saudara disini Tuhan berjanji bahwa jika umat Israel membuang segala kebiasaan-kebiasaan doa dari kehidupan Mesir dan sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk mentaati ketetapan Tuhan peraturan yang Tuhan perintahkan nah maka Tuhan akan menjadi Yehovah Rafah yaitu Allah yang menyembuhkan nah kita akan lihat makna rohani dari pemeliharaan Tuhan yang menuntun umatnya kekemah keempat ini saudara kemara ini nah air pahit ini simbol dari penderitaan kesedihan dan cobaan dalam kehidupan kita walaupun kita menerima ini semua dalam kehidupan kita tapi Tuhan sanggup mengubahnya menjadi air yang manis bagaimana caranya saudara hanya melalui Yesus yang adalah pohon kehidupan dalam perjalanan padang gurun rohani ini kita semua pasti akan mengalami marah mengalami kehidupan yang pahit kehidupan yang sakit yang sedih nah kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi aneh kan tujuannya agar kita mengingat Tuhan Yesus agar kita tidak melupakan Tuhan Yesus nah jadi tanpa marah dalam kehidupan kita kita akan begitu mudah melupakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita karena daging kita begitu lemah begitu mudah jatuh ke dalam dosa begitu mudah kita menjauh dari Tuhan mendekat kepada dunia nah ketika keadaan kita baik-baik saja damai-damai saja berlimpah-limpah manusia cenderung akan tenggelam ke dalam kenikmatan hidup dan melupakan Tuhan menjauh dari Tuhan mari kita baca Masmur 119 ayat 67 dan ayat 71 sebelum aku tertindas aku menyimpang tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu dikatakan ketika pemasmur tertindas pemasmur jadi belajar ketetapan-ketetapan Tuhan ini percis seperti yang terjadi dimarahkan ketika umat Tuhan mengalami kepahitan kesakitan kesedihan tertindas Tuhan memberikan jalan keluar dan Tuhan juga memberikan perintah-perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan agar umatnya menerima dan mentaatinya jadi kita harus selalu ingat setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sampai hari ini dan ke depannya pun biarlah kita sungguh-sungguh bertobat dan berbalik mendekat kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya Yesus berkata orang yang tinggal di dalam Yesus adalah orang yang menerima firman Tuhan di hidupnya jadi dengan berpegang pada janji firman Tuhan dengan belajar ketetapan firman Tuhan kita sedang mendekat dan menerima Yesus karena Yesus itu sendiri adalah firman Tuhan ketika kita kembali kepada Tuhan Yesus seperti ini Tuhan Yesus adalah pohon kehidupan yang lebih dari sanggup memulihkan semua kepahitan semua kesedihan semua kesakitan sepenuhnya nah Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita semua yang letih lesu dan berbeban berat nah jadi hanya Yesus yang bisa memberikan kelegaan yang sempurna seperti ini amin Tuhan Yesus memberkati saudara semua sampai berjumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati